Ini diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kemarin kita baru saja menyesuaikan pemilu, kemudian akan menjelang pilkada yang akan datang. Jadi tentu saja partai perlu mengevaluasi, memperkuat dan tentu saja melihat situasi dan kondisi yang ada, kita ketua umum menikapi bahwa pengurusan DPP prihode yang harusnya selesai tahun 2024 ini untuk tetap bekerja, membantu bergotong-royong sampai selesainya pilkanya. Yang ada adalah karena memang ada beberapa tempat kosong karena satu anggota DPP ada yang wafat, kemudian ada yang tidak bisa keluar atau bekerja kembali, jadi memang posisi-posisi kosong ini kemudian harus diisi dan tentu saja dengan menyikapi situasi kondisi yang ada, kita perlu untuk bahu-membahu bergotong-royong memperkuat partai di tahun 2024 ini. Mbak Puan tadi kan lantusnya pengurusnya itu mengambil sumpah jabatan, tapi untuk ketua umumnya sendiri akan ada pengambilan sumpah jabatan yang perpanjangan sendiri atau tadi sendiri? Perpanjangan karena tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum akan menggunakan hak prerogatif atau sudah menggunakan hak prerogatif untuk memperpanjang DPP periode 2019-2024 dan menambah personil DPP-nya sampai tahun 2025 sampai ditentukan kongres selanjutnya untuk menentukan komposisi dari Ketua Umum sampai yang lain. Sekaligus, karena yang melantikan Ketua Umum 2025. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja. Kita pertimbangkan juga, tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut, apakah memang kuat di wilayah mana, karena kan pilkada ini mencakup hampir semua provinsi, kabupaten, kota dengan keandekaragaman dan wilayahnya yang punya kehasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermati. Mbak, sebenarnya untuk NS Sumput, ini kan PKB sudah memutuskan untuk mendukung Mas Bobi, ini kan di Sumput berarti tinggal PDI dan PKS, kalau nggak salah, yang belum mendeklare siapa. Maka, mungkin terdekat, ada kemampuan untuk Mas Bobi? Bisa saja. Tapi belum ada keputusan, tapi bisa saja. Mbak, untuk Pak Antika Pekata, apakah akan diusung di Jakarta atau bagaimana, Mbak? Ya ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana, karena tadi saya sampaikan, pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi, nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Aspram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Mbak, ini kan Pak Anies kemarin sampai dibilang akan disendirikan dengan Pak Andika yang salah satunya. Lantas kemudian untuk Pak Hock sendiri, itu nasibnya gimana, Mbak? Apakah masuk juga dalam perusahaan pencalonan DKI atau gimana? Nasibnya baru saja dilantik tadi, jadi DPP, PD Perjuangan. Sementara itu. Mbak Puan, kemarin terkait dengan duet Andika dan Anies ini, dari Nasda mengatakan apa tidak ketinggian kalau Pak Andika itu menjadi wagup? Angkatnya apakah tidak ketinggian kalau Pak Andika ini menjadi wagup? Kan belum ada yang bilang Pak Andika jadi wagup. DPP, ini apakah karena emang kongresnya diperpanjang sampai akhir-akhir 25 dan nanti langsung pengetahkan lagi? Atau seperti apa, Pak? Ini diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kemarin kita baru saja menyelesaikan pemilu, kemudian akan menjelang pil keadaan yang akan datang. Jadi tentu saja partai perlu mengevaluasi, memperkuat, dan tentu saja melihat situasi dan kondisi yang ada. Kita ketua umum menikapi bahwa pengurusan DPP periode yang harusnya selesai tahun 2024 ini untuk tetap bekerja, membantu bergotong-royong sampai selesainya pilkannya. Yang ada yang pernah menambah baru kayak Pak Ganjar, Pak Hock, itu sebenarnya apakah memang ada persiapan tertentu untuk dipersiapkan jadi pemimpin di depan? Yang ada adalah karena memang ada beberapa tempat kosong, karena satu anggota DPP ada yang wafat, kemudian ada yang tidak bisa keluar atau bekerja kembali. Jadi memang posisi-posisi kosong ini kemudian harus diisi. Dan tentu saja dengan menyikapi situasi kondisi yang ada, kita perlu untuk membahu-membahu bergotong-royong memperkuat partai di tahun 2024 ini. Perpanjangan karena tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum akan menggunakan hak prerogatif atau sudah menggunakan hak prerogatif untuk memperpanjang DPP periode 2019-2024 dan menambah personil DPP-nya sampai tahun 2025 sampai ditentukan kongres selanjutnya untuk menentukan komposisi dari Ketua Umum sampai yang lain. Jadi sekaligus yang melantikan? Sekaligus, karena yang melantikan Ketua Umum. Komposisi yang sampai 5 kali ya? 2025. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul. Kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga. Tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut, apakah memang kuat di wilayah mana. Karena kan pilkada ini mencakup hampir semua provinsi, kabupaten, kota dengan keandekaragaman dan wilayahnya yang punya kehasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermatik. Mbak Senarim, PKB sudah memutuskan untuk mendukung Mas Bobi. Ini kan disumput berarti tinggal PDI dan PKS kalau nggak salah. Mendeklare siapa? Maka mungkin tetap ada teman-teman lain atau tetap ada kribang untuk Mas Bobi? Bisa aja. Belum ada keputusan, tapi bisa saja. Mbak, untuk Pak Antikopilkata, apakah akan diusung di Jakarta atau gimana? Isunya kan? Ya ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana, karena tadi saya sampaikan, pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri, juga kan muncul nama Prasmas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Mbak, ini kan Pak Anies kemarin sampai dibilang akan disendirikan dengan Pak Andika yang salah satunya. Lantas kemudian untuk Pak Hock sendiri, itu nasibnya gimana, Mbak? Apakah masuk juga dalam perusahaan pencalonan DKI atau gimana? Nasibnya baru saja dilantik tadi, jadi DPP, PD Perjuangan, sementara itu. Mbak Puan, kemarin terkait dengan duet Andika dan Anies ini, dari Nasdu mengatakan apakah tidak ketinggian kalau Pak Andika itu menjadi wagup? Tangkatnya apakah tidak ketinggian kalau Pak Andika ini menjadi wagup? Kan belum ada yang bilang Pak Andika jadi wagup. Makasih, makasih ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih.